Terkomunikasi dengan dunia luar itu akan lebih luas pemahaman tentang jenre-jenre kesenian, khususnya yang di Asia, gimana ini Kang Roos. Jadi Mentang-Mentang tadi berbicara tentang kah mana dan suara. Pertanyaan untuk Kang Dadang, kenapa pertanyaan buatku jadi pertanyaan itu saudara. Diskriminasi sejak dalam pertanyaan. Pertanyaannya hanya beberapa persen aja sih. Iya, sebuah prolog dia. Lihat Pak Mahantir itu gitu. Ya, iya kan? Penting juga juga. Boleh tidak aku belokin begini? Rata-rata orang memang pada tahap awal, inilah gym biasa wajar, orang tahap awal itu berkesenian meluapkan, jadi ruang berekspresi, ruang meluapkan, ruang mengeluarkan. Maka dalam hal ini tidak ada bedanya berkesenian dengan ke kamar mandi. Sama-sama mengeluarkan sesuatu. Kemudian itu yang dipahami. Salah tidak? Tidak salah. Sekali lagi ini tahap awal. Tahap selanjutnya harus ditanya, kenapa harus berkesenian? Kalau pertanyaan ini tidak ada dalam diri seorang seniman, dia hanya akan terus terjebak pada ekspresi. Bukan sesuatu yang betul-betul kita nikmati dan kita pegang sebagai sebuah nilai yang mahal dari diri kita. Nilai inilah yang harus mendorong seorang seniman dalam memproduksi karya seni. Rata-rata nih yang begini, yang produs bikin-bikin musik doang gitu, bikin tarik doang, bikin puisi doang terus, bikin-bikin-bikin-bikin, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan untuk apa saya berkesenian, dia kecenderungannya stagnan. Hasilnya gitu-gitu doang. Kenapa? Berkesenian itu butuh sikap. Sikap manusia itu dari waktu ke waktu berkembangan, pengetahuan terus berkembang, rasanya terus berkembang, penghayatannya terus berkembang. Dari berkembangan diri sendiri inilah, karya kita pun berkembang. Ketika seorang seniman terus berkembang, alam itu terbuka luas untuk seniman. Maksud saya apa? Berkesenian untuk bisa menjangkau tadi menjawab Kang Harry, menjangkau ruang yang luas, itu jangan berpikir bagaimana membuka ruang. Tapi bagaimana kita menjadi seniman yang punya nilai, yang berbeda, yang punya sesuatu. Percuma kita punya kenalan seratus, orang seratus itu melihat kita sebagai orang yang biasa. Biasa apa? Ya biasa pada umumnya seniman. Oh, Irah penari-penari. Saya kenal seratus penari, kok? Selain Irah, misalnya. Oh, Miko musisi. Oh, saya kenal banyak musisi, selain Irah, kok banyak yang lebih bagus. Kalau urusan kita bagus dan jelek saja, ini bahaya. Karena kita akan membandingkan karya terus-menerus. Padahal itu tidak perlu. Yang perlu adalah apa? Kita punya nilai, percaya diri dengan nilai itu, kita tidak perlu membandingkan dengan siapa-siapa. Kita akan terbentuk menjadi manusia yang identik. Identik itu punya karakter, punya cara. Sehingga ketika Irah duduk di antara seratus penari, saya lihat dari jauh. Saya bisa melihat itu Irah. Ketika Miko bernyanyi di antara seratus penyanyi, saya pejamkan mata, oh, itu Miko. Produksi karya tanpa penghayatan dari nilai, rasa kita, identiknya kita, itu jenol. Kenapa? Kita itu seperti pelacur. Pelacur? Kenapa? Anda tidak cuma ingin memuaskan orang lain. Sedangkan Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Tentu saya pun belum selesai. Tapi setidaknya itulah yang diperjuangkan. Jangan jadi pelacur. Yang hanya memuaskan hasrat orang lain. Pahami diri sendiri. Untuk apa berkesenian? Selain itu tentu keberanian. Keberanian melewati batas. Kalau Anda sudah di sini, jangan terlalu yakin Anda sudah nyaman. Dan secara sikap, kita jadi seniman itu harus lebih manusiawi. Janganlah seniman itu membenci seniman yang lain. Lalu berpikir, oh job saya kan berkesenian itu tidak untuk berkarung menjadi semacam itu. Berkesenian itu untuk mencintai manusia. Memanusiakan manusia. Sebelum memanusiakan manusia yang lain, apa yang harus dilakukan? Memanusiakan diri kita sendiri. Jangan mau jadi lacun. Jangan mau jadi orang yang hanya memproduksi dan menyenangkan orang lain. Selamat datang Bapak Ketua Dewan Kesini Jelakon. Itu mungkin prolog dari saya, Harry, prolognya panjang sekali. Kali ini bukan supaya pasar. Nah ini urusan pasar ini. Silahkan, silahkan pasar. Pasarin urusannya. Saya nanggepin dulu yang kakau min. Sebetulan dari semua teori yang disampaikan itu, kita bisa melepas teori bahkan. Ada satu titik kenyataan realitas dalam tubuh jiwa kita mengenai bagaimana sebuah perilaku sendiri. Ada puncaknya pada keberanian kita jujur. Bagaimana kejujuran itu bisa membentuk perilaku kesenian yang masalah hati. Contoh sederhana termasuk menanggapi Kang Lila. Kita ini manusia, pertama. Jelas manusia, walaupun kita perlu bertanya. Apakah kita manusia? Manusia ada di lingkungan sosial. Lingkungan sosial kemudian ada di lingkungan kebudayaan. Kebudayaan di dalam termasuk keberdayaan dan sebagainya. Dia yang akan membentuk kita sebagai seorang seniman. Apa yang membentuk kita itu akan menjadi modal utama penciptaan karya seni atau produk kesenian yang kita sebut sebagai ejawantah. Dari situlah baru muncul bagaimana wajah kesenian. Ya kan? Di realitas kita hari ini, Allah Allah sepertinya rada banyak perdebatan. Berkesenian pun ternyata sama. Karya seni nggak ada. Intensitas berkesenian nggak. Acak-acakan, berlagak, nyeni, kumpul dengan seniman, lalu merasa jadi seniman. Itu adalah orang-orang kelas pakaian. Seniman-seniman baru yang baru masuk dalam dunia kesenian sering terboda dengan cara itu. Misal ada di gaksa ini orang yang sempat menjadi semacam itu. Aneh-aneh sikapnya. Lalu saya tanya, untuk apa kamu begitu? Ya, biar kayak seniman-seniman yang lain. Seniman yang mana? Ada gaksa yang kayak gitu ya? Ada. Ada di sini. Kalau nggak ada, nggak ngomong saya. Ada orang yang di sini. Saya bilang, Untuk apa? Biar terlihat nyeni. Biar kayak seniman. Seniman yang mana? Pakaian berkesenian kita juga pakaian diri sendiri. Sesuatu yang nyaman. Sesuatu yang nyaman itu diri sendiri. Tapi bukan sesuatu yang dibuat. Untuk memberikan closing statement terhadap pendapat-pendapat dari mereka-mereka tadi. Silahkan dari Kang Dadam dulu. Terakhir, oleh Kang Rois, laku presiden sastra. Silahkan. Teman-teman kenapa dari awal saya nolak terus ya. Nolak menolak istilah pembahasan tentang teori kesenian. Nolak terus. Dari awal saya selalu bicara diri. Karena sesuatu saya ingin. Saya hanya akan seni. Seni adalah nilai. Seniman adalah pengeja wantah dari sebuah nilai. Dan kesenian adalah perilaku dan dunia. saya ingin bicara itu. Bahwa segala sesuatu itu harus telahir dari sesuatu yang identik. Akhirnya, saya tidak akan berbicara bagaimana seniman umum atau membuat penyeragaman konsep berkesenian. Kita tutup untuk diskusi hari ini. Seperti biasa, sampai bertemu pada diskusi-diskusi berikutnya di Gaksa yang disponsori oleh Bebershop dan Dadang. Donat ini. Buat seniman-seniman yang ingin rapi. Bisa langsung meluncur Bebershop dan Dadang. Kalau ada penulis-penulis yang akan cetak buku ada di Gaksa. Dan kalau butuh editor freelance bisa langsung ke saya.